Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara membuat whatsapp centang 1 padahal online Untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikut tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah untuk kalian yang belum tau cara membuat whatsapp centang 1 padahal online Kalian bisa coba ikuti cara ini Oke disini caranya yang pertama kita buka dulu untuk aplikasi whatsappnya Selanjutnya disini kalian pilih aja titik 3 yang ada di pojok kanan atas Lalu kalian pilih di bagian yang setelan Nah selanjutnya disini kalian pilih di bagian yang penyimpanan dan data Oke selanjutnya kalian cari yang namanya itu proxy guys Kalian klik Nah disini biasanya jika pertama kali buat itu langsung masuk ke bagian sini ya Nah di bagian apa namanya host proxy nya ini itu kosong guys Nah nanti tinggal kalian masukkan aja kayak tadi yaitu 1.1 Nah seperti ini ya Nah jika udah kalian bisa klik yang centang Nah setelah itu kalian bisa keluar aja Nah nanti proxy nya akan jadi seperti ini Nah nanti dia bakalan otomatis aktif ya jika pertama kali diaktifkan Nah jika udah pernah dia perlu diaktifkan seperti ini Nah jadi menghubungkan terus tulisannya terputus guys Nah ini apa namanya Kalian sudah berada dalam mode centang 1 padahal sedang online Nah nanti untuk menonaktifkan fiturnya kalian masuk ke seperti tadi setelan Terus ke bagian penyimpanan dan data Masuk ke bagian proxy Nah kalian nonaktifkan aja gunakan proxy ini guys Nah jadi seperti ini Oke guys mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya